Kalau kita bicara generation gap, tentunya kita bicara perbedaan perilaku antar generasi. Dalam hal ini, tentunya perilaku kerja. Nah, seringkali di dalam organisasi, kita sering menemukan bahwa sekelompok tim itu terdiri dari generasi yang berbeda-beda. Dan seringkali pula, ini justru menimbulkan sebuah potensi konflik atau masalah. Banyak orang melihat perbedaan inilah yang menjadi akar masalahnya. Nah, saya sendiri justru malah melihat perbedaan ini adalah sebagai sebuah rahmat dan juga anugrah. Kenapa? Karena dari perbedaan ini, kita justru masih bisa untuk membuat performa tim lebih baik ketika kita mampu melihat yang namanya keunikan dari masing-masing generasi. Seperti apa? Ketika kita meleverage keunikan dari masing-masing generasi, tentunya kita malah justru akan mampu menimbulkan kekuatan-kekuatan baru yang saling melengkapi dari kelemahan-kelemahan yang ada. Nah, kalau ingin tahu nanti lebih banyak tentang bagaimana kita bisa menikmati generasi gap, ikuti saja public training dari Kubik Leadership Series yang akan diadakan tanggal 5 April 2017 di Hotel Intercontinental Mid Plaza. Di situ, kita akan bahas sama-sama tentang bagaimana leveraging generation gap to build high performance team. Dan tentunya nanti di sana ada sebarang saya juga dan juga guru-guru saya yang ada di sana. Sampai ketemu di tanggal 5 besok. Terima kasih telah menonton!